Hai Nah jadi banyak banget yang nanyain bang kenapa game s-truck ID kok udah nggak pernah dimainin lagi gitu ya gue juga enggak tahu kenapa ya kenapa aku nggak pernah mainin lagi game s-truck ID ini bandar ini baru update dulu sebelum update gue itu kayak sering bahas ini supaya di-update sekarang udah update gue kayak biasa aja gitu loh jadi kayak males mainnya kenapa cuman ya padahal gue udah udah gue udah update pas lama sih memang cuman disini gue kayak udah mulai bosan gitu loh gue nggak tahu sih bosannya itu kenapa tapi yang jelas ini tuh kerasa banget loh mungkin ini juga kerasa juga sama temen-temen semuanya gitu nah tapi sebelum kita bahas lebih lanjut coy pasti kan kalian subscribe dulu channel ini coy karena subscribe gratis tanpa biasa sama sekali kalau udah makasih banyak cuy baru lah bisa lanjut videonya gitu nah jadi ya sesuai pertanyaan kalian kenapa gua kok nggak pernah lagi mainin game ini ya karena pas memang gua itu kan sebenarnya sering main ini dulunya pas baru update cuman itu kesini tuh makin apa ya mapnya udah diperlebar grafiknya udah di update tapi gameplaynya yang belum gameplaynya ini ngebosenin coy traffic nggak ada jadi beberapa yang harus di update itu ya ini supaya orang-orang nggak bosan itu ya itu yang pertama dan paling utama itu adalah traffic coy sumpah traffic ini tuh paling utama banget coy kalau traffic nggak di update ya gimana coy lu coba deh pasti bosen kan gua juga bosen banget enggak ada trafficnya gitu ya kan kayak sepi banget ini jalanan di game ini padahal ini game yang kita tunggu-tunggu buat di update tapi pasti update kita nggak main ya karena nggak ada traffic gitu loh coba ada trafficnya ini udah auto gua mainin terus nih supaya apa ya fungsi traffic itu nggak terlalu ini signifikan sebenarnya cuman nggak ada traffic itu kayak hampa banget tuh jalanan itu kosong coy kalian bisa lihatlah jalanan sendiri jalanan kita itu di game ini tuh kosong banget kayak nggak ada orang gitu bahkan apa-apa nggak ada minimal traffic lah gitu ya kan menurut gua ya meskipun traffic-traffic biasa cuman ya setidaknya adalah gitu jadi kayak kosong banget gitu karena itu penting loh sumpah ini traffic ini hal yang sangat-sangat penting banget coy kita butuh traffic sumpah harus pakai hashtag butuh traffic gitu loh supaya dibuatin nih sama si developernya kalau gini-gini terus ini nggak bakal dibuatin coy gue udah bosen yang nggak ada traffic gitu loh padahal tadinya ya gua itu berharap banget bahwa nanti di game ini tuh ada trafficnya eh ternyata ternyata cuman penambahan lumpur doang coy sama update grafik yang cukup bagus menurut gua ya di next update itu grafik udah dicukupin dulu tinggal nambahin map traffic sama mode-mode lain kayak mabar gitu mode-mode nge-simple yang bisa ngebuat para playernya tuh seneng gitu loh ya gua tahu ngebuat itu susah jadi yang komen nanti Bang buat game kan nggak gampang gua tahu coy gua tahu cuman itu resiko-resiko dari pembuat game gitu ya kalau nggak mau gamenya di-update ya nggak usah buat game gitu atau ya gimana ya malah pas gua buat kayak gini banyak yang bilang Bang lu aja yang buat gitu lu kan nggak tahu susahnya buat game segala macem gua tahu susahnya coy buat game cuman ya memang itulah tanggung jawab mereka sebagai pembuat game ya mereka harus dengerin omongan dari playernya kalau mau gamenya maju tapi kalau gamenya nggak mau maju gini-gini aja ya udah dibiarin aja gitu cuman ya pasti semua pembuat game itu mau gamenya itu laris gitu kalau mau laris ya itu coy harus dengerin omongan dari player-playernya karena playernya tuh penting penting banget sumpah tanpa player ya game ini nggak ada apa-apa aja coy makanya player-player itu pasti sering banget yang nganyain subscribernya gitu untuk gimana update-nya gitu apa aja mau di update gitu karena mereka itu butuh support gitu kalau nggak di support gitu mereka nggak tahu gitu mau update-nya apa lagi gitu karena yang mereka update ini tuh yang sesuai dengan kebutuhan para player-nya gitu jadi dia nggak bakal update yang nggak sesuai sama kebutuhan player-nya jadi buat kalian ketika developer nanya gitu apa yang harus di update kalian kalian komen coi langsung komen aja gitu sama kayak disini nih misalnya nih siapa tuh Masusanto nonton gitu kan ya kalian komen aja coi siapa tuh ditonton apa nggak kita enak banget gitu dibuatin nanti fiturnya yang kita minta yang kita tunggu-tunggu itu loh ya minimal traffic lagi dengan traffic aja itu udah lebih dari cukup banget jadi buatin traffic sumpah traffic sama mode mabar lah itu kalau traffic doang kayaknya nanti gua jamin dua minggu tiga minggu setelah game ini rilis bakalan sepi lagi gitu harus ada mode mabar terus nantinya juga mod gitu sedangkan busit juga yang udah udah ada mode modnya cuman masih tersepi doang gua nggak tahu ya apa yang ada di dalam pikiran para player-player sekarang ini giliran di update pada nggak main pas nggak di update mintanya itu pengen cepetan di update gua kecewa banget gitu gua sebagai youtuber simulator yang minta update dan ketika di update malah player-player yang subscribe gua itu nggak main lagi gitu loh ini bener-bener parah sih kalau kalian salah satu dari orang-orang itu bertobatlah gitu ya kan coi kalian harus segera mainin gamenya gitu loh karena ini udah di update susah-susah dan juga ini karena requestan kita requestan kita itu karena siapa ya karena kalian para subscriber jadi ayo kita mainin sama-sama subscribe gitu ya kan kita tes lah gitu jangan egois gitu loh minimal kalian cobain dan dimainin terus gitu jangan cuman main sehari dua hari bosen uninstall nggak boleh jujur gua sebelum update juga gue nggak install game ini karena banget kayak ada potensi di game ini eh ternyata oh ternyata malah benar game ini di update dan setelah update malah kalian yang menghilang dari game ini padahal ini udah bagus banget gitu gitu buat kalian yang mau livery livery nya nanti bisa cek coi gue buatin linknya di video dan ini juga livery livery nya itu bisa didapetin dari grup-grup Facebook coi grup Facebooknya itu kalian wajib join gue sering buat sih kalau ngereview ini game untuk link Facebooknya gitu karena di Facebooknya itu kita bisa dapat info-info terbaru juga mengenai update-an game ini dan juga seputar yang lainnya coi pokoknya kalian penting banget lah nah jadi menurut kalian gimana gitu setelah nonton video ini apakah penambahan traffic bisa ngebuat game ini nantinya jadi laris manis atau gimana gitu kalian komen dibawah karena gue lihat ini butuh dikembangin ada ininya loh ada potensinya gitu untuk nantinya dikembangin jauh lebih bagus lagi kedepannya semoga aja Mas Usanto masih konsisten untuk megang game ini karena Mas Usanto ini gue lihat juga apa ya kadang-kadang suka menghilang-menghilang gitu loh menghilangnya tuh yang kembalinya yang lama gitu kayak kemarin itu menghilang lama eh tanpa disadari nggak ada kabar nggak ada angin nggak ada hujan nge-update game ini gitu bahkan ngebuat juga ngebuat game kemarin nama gamenya tuh S apa nggak lupa traffic-traffic gitu loh dan itu gamenya kurang laku coi karena mungkin orang-orang pada nggak suka main game itu atau gimana kita nggak tahu juga coi yang jelas untuk game ini kita dukung yang terbaik coi kita kasih support kita yang sebaik-baiknya gitu ini udah dibuatin fitur nyuci mobil padahal keren banget kan jadi jangan lupa kalian like video ini dan share teman-teman kalian kalian komen aja di deskripsi video gimana penambahan traffic salah satu hal yang bagus atau nggak gitu jangan lupa like video ini dan share teman-teman kalian terima kasih untuk menonton abis dan sampai jumpa di video berikutnya